Intro Oke selamat petang semua pelajar yang dikasihi Hari ini adalah minggu terakhir rasanya Kita akan mengadakan perjumpaan Persatuan Pengangkap secara online Hari ini 30 hari bulan Mac 2022 Teacher akan menerangkan Mengenai dengan buku sila Bunga Geti dan Tindikasih Teacher akan mempertontonkan Dua Youtube Untuk pelajar mempelajari Mengenai dengan simpulan atau ikatan ini Jadi sila bersedia Untuk mendengar memahami Serta mempelajari simpulan atau ikatan ini Karena ianya sangat berguna Semasa pelajar mengadakan perkemahan Seperti membuat kema dan juga untuk aktiviti dalam hutan seperti kembara Dan juga ia berguna untuk kehidupan seharian pelajar Dalam membantu keluarga pelajar Sudah bersedia? Oke Pelajar boleh menontonnya sekarang Serta memahaminya Paling bagus kalau pelajar ada tali ya Tali seperti mana yang ditunjukkan di dalam Youtube ini Oke Itu saja dari Teacher Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Salam pengakab Saya Ruhizam bin Muhtar Penolong Pusrujaya Pengakab dari Raja Sin Di sini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan tentang simpulan dan ikatan Simpulan dan ikatan wajib dipelajari oleh semua ahli pengakab Pelbagai jenis simpulan dan ikatan perlu dikuasai bagi tujuan untuk membina gadget Pengambaraan dan untuk tujuan menyelamat Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Simpulan dan ikatan yang pertama ingin saya kongsikan di sini ialah Buku Sila Ia bertujuan untuk menyambung dua tali yang sama saiz Caranya Kanan atas kiri Pusing Kemudian kiri atas kanan Pusing Dan cara untuk membukanya ialah Cuma tarik di sini Dan deraikan Sekali lagi Caranya ialah Kanan atas kiri Kanan atas kiri Pusing Kemudian Kiri atas kanan Pusing Dan cara untuk membukanya ialah Cuma tarik di sini Dan leraikannya Yang kedua ialah bunga geti Bunga geti bertujuan untuk menyambung Dua tali yang tidak sama saiz Caranya Caranya Kisah 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 Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Yang ketiga ialah Tindih kasih Lihat caranya Mari kita lihat sekali lagi Tindih kasih bertujuan Untuk menyelamatkan mangsa Atau untuk Menambat binatang peliharaan Kerana Kerana ianya tidak menjerut Tidak menjerut Baiklah inilah dia Tindih kasih Simpulan yang keempat ialah Simpul Manok Simpul Manok biasanya digunakan untuk Memulakan dan mematikan sesuatu ikatan Contohnya ikatan seraya Dan juga digunakan untuk Mengikat Tali pada batang kayu Mari kita lihat Bagaimana cara untuk mengikat Simpul Manok Pada batang kayu Terima kasih telah menerima Mari kita lihat Caranya sekali lagi Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Ataupun Kita boleh masukkan Simpulan Di sebelah atas Satu pusing Dua pusing Kemudian di sebelah kanan Letak di bahagian bawah Kemudian kita sarungkan sahaja Baiklah inilah dia Simpul Manok Setakat itu sahaja Simpulan dan ikatan Simpulan yang dapat saya kongsikan pada kali ini Kesimpulannya Simpulan yang betul Ialah simpulan yang mudah dibuka semula Dan simpulan yang tidak betul Ialah simpulan yang mudah terurai Dan gadget yang kita bina Tidak hukum Semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua Sekian Terima kasih